Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lafad bacaan Bilal solat idul fitri beserta tata caranya Sahabat muslim rahimahumullah Pusai menjalankan ibadah kuasa Ramadan sebulan penuh Pada tagal 1 sawal umat islam dianjulkan Untuk melaksanakan solat idul fitri Dalam pelaksanaan solat idul fitri hampir mirip dengan solat jumlah Dimana ada khotib dan petugas Bilal yang mengiringi pelaksanaan ibadah Sebenarnya ada macam-macam bacaan Bilal idul fitri Hal ini sangat wajar mengingat untuk bacaan Bilal sendiri Tidak ada ketetapan khusus layaknya ibadah mahluk Seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya Maka dari itu tidak menghirankan jika bacaan Bilal solat idul fitri Antara satu daerah dengan daerah lainnya ada perbedaan sedikit Ada pun lafad bacaan Bilal solat idul fitri Bisa anda simak sebagai berikut Pertama, sebelum rangkaian solat idul fitri dilakukan Dianjulkan untuk membaca takdir terus-menerus Sembari menunggu jamaah tiba Ada pun lafadnya adalah sebagai berikut Kedua, setelah jamaah datang dan imam sudah siap Muadzin menyerukan solat idul fitri dengan mengucapkan kalimat berikut ini Ketiga, ketika pelaksanaan solat idul fitri selesai Maka petugas Bilal berdiri dengan memegang tongkat Kemudian menghadap ke jamaah dan mengucapkan kalimat berikut ini Ma'ashir al-Muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah Qad nazal alaykum yawmul ayyid musimul barakat Walmazid waziafatu lakum minallah Keempat, petugas Bilal masih dalam posisi berdiri Ketika khatib menuju mimbar dan menghadap iklan Kemudian, Bilal memanjatkan du'a sebagai berikut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma qawwi al-Islam Min al-Muslimin wa'al-Musliman Wa'al-Mu'minin wa'al-Mu'minat Al-Ahyai minhum wal-Amwar Kelima, ketika khotib duduk karena selesai khotbah pertama, maka Bilal membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Al-Fatihah Sulat Idul Fitri kemudian dianjurkan untuk musafahah atau bersalaman untuk meminta maaf antara satu orang dengan orang lainnya. Demikianlah lafad bacaan Bilal Sulat Idul Fitri beserta tata caranya secara umum hampir sama dengan Sulat Jumat. Hanya saja yang membedakan pada Sulat Idul Fitri dilaksanakan sholat terlebih dahulu baru kemudian khotbah. Dan dalam Sulat Idul Fitri tidak ada adhan sebagaimana pada Sulat Jumat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.